so complicated when it hurts oke halo semua sampe lah kita untuk seri ke-8 yaitu di sirkuit saksering untuk MotoGP Jerman kali ini dan sebentar ini poin kita dikasemen masih aja terpaut cukup jauh ya jadi total sini ada jarak 8 poin sama si Minggu Levera sedangkan di belakang kita ada Alec Rins yang masih-masih memiliki poin yang cukup jauh di atas dua puluhan poin cuy makanya mereka semuanya kayaknya bakal kesulitan untuk ikut campur duel kita maksudnya antara kita sama Mingguel musim ke-7 kali ini sebentar untuk pengembangan kita udah sekarang lagi di tahap masuk ke aerodinamik dan di engine kita udah di presentasi 60% sedangkan di frame masih 40% dan di elektronik masih sementara pengembangan di engine brake system supaya kita lebih memiliki keunggulan ketika masuk ke entry corner dimana kita pasti bakal ngerem dengan sangat-sangat hard apalagi seperti di tikungan pertama di sirkuit Mojelo lihat nih ini kita kenapa sih kok bisa start dari posisi kedua lumayan banget tuh ini bukan lumayan banget udah bener-bener bagus banget bayangin aja kita nggak pernah untuk start dalam posisi terbagi sesering tapi kali ini kita udah bisa untuk tembus ke-2 dan bisa start di road terdepan di paling tengah di antara Miguel sama si Franco Morbidelli ini bener-bener hoki banget buat surah set untuk MotoGP sesering kira-kira pakai menang atau malah jutru bakal ada kejadian dimana disini paling ada maksudnya sering ada banget ketika insiden yang mengakibatkan banyaknya rider crash kita patut tunggu aja nanti siapa kabar ke crash karena nggak mungkin MotoGP 20 udah di update dengan sangat sebaik-baiknya untuk tikungan terakhir di GP sasering ketika jawatan hujan menarik disini hello and welcome to the Saxon Ring circuit the waiting is finally over the German MotoGP Grand Prix will be starting in just a few minutes gak tau kenapa dengan Dukati disini kita ngerasa close banget cuy kita kayak stabil banget ketika udah masuk di gear 3 bahkan di gear 2 pun itu juga cukup baik cuman kalau udah mau di exit corner kita harus ngetap-ngetap gasnya supaya itu kita nggak nge-sliding jadi dengan adanya tap-tap gas itu kita nggak bakal nggak bakal terlalu over banget buat tarikan ban belakang karena emang disini tikungannya bener-bener wah licin banget bahaya banget oke saya si warm up lab luar biasa dari Surasep berhasil membuat Dukati untuk start dari posisi kedua di router depan kayaknya bakal menang disini jadi kita bakal berjuang aja karena biasanya aja juga suka berkejutan ketika udah balapan di setering meskipun kualifikasinya mereka kurang bagus oke semangat oke semua ini di atung balapan delapan lap MotoGP Jerman untuk sirkuit sasering seri kiri 8 and on the way mengejar Prankomor midi yang menjadi first corner ke pertanyaan kiyama dan akhirnya surat sebagi tempat pertama bagus sekali first corner hati-hati cukup licin yang menyebar hati-hati yang menyebar sangat sekali si Prankomor nampak kita dan kali ini Minggu Oliveira kembali tembus Miguel tembus ke posisi bertahan kita pasang kembali kita lampaui dan kita bakal membuat si Miguel ngelebar dan akhirnya bagus sekali dan kali ini Rins merasa ke posisi pertama dan Prankomor midi dari Johan Mir sebelah kiri kita hati-hati selain lagi gear 2 akselerasi dan Miguel Oliveira crash musuh kita di musim ke-7 malah crash tadi saya sekali tinggungan ke-4 MotoGP Jerman mengakibatkan pembalap dari GTM Factory harus crash tadi disitu wah sayang banget kayaknya kita bakal menjadi juara dunia dengan sangat mudah disini tapi enggak enggak masti sih oke Prankomor midi kembali ke-7 dia masih kembali ke defense nampaknya disini Prankomor midi kembali ke defense kita dari si giri terdalam kita overtaking dan sekarang juga kembali berhati-hati dan kita selam jalur dan Prankomor midi kembali merasuk posisi ke-2 mengejar di height we gonna menurun kita overtaking dan malah nabrak si Pranko waduh ini aset malah nabrak ini ya bener-bener parah banget udah oke sayang terakhir dan 0,06 dari Prankomor midi tapi yang tadi nah kali ini Riz berhasil untuk mengamankan posisi pertama sementara waktu hingga sekarang menuju lap ke-2 di aslerasi yang cukup menanjak oke dekati bisakah mengejar Suzuki disini nabraknya masih belum misalkannya jauh banget jadi kayaknya nanti si Alec Rins atau Suzuki bakal menjadi musuh baru kita untuk berputusan gelaran di dunia karena si Rink ini dia tepat berada di bawah kita dengan jarak tadi itu kita kecapkan masih belum balapan masih di angka 24 poin jarak antara kita sama si Rins sedangkan Michael Lui Vera masih di posisi pertama dan mungkin kemungkinan nanti si Rins masih bisa menang mengisi posisi pertama kemungkinan dia bisa mendekat dan bisa merapatkan lagi gap point antara Surazep sama si Alec Rins jadi kita harus lihat karena biasanya itu AI di pertengahan balapan pertengahan musim tepatnya mulai sekarang ini di seri ke-8 itu bakal ada perubahan kayak kemarin di awal balapan yang kita lihat Yamaha mendominasi ketika awal balapan tapi di seri ke-3 ternyata KTM langsung merasa kenceng banget dia langsung on fire beda sama Mark Marquez malah ngedraw banget dan jarang untuk bisa menang kemarin doang sih di Mark Marquez yang kuat di Lemang sama di Mujalo aja dan disini nampaknya Mark Marquez harus berpuas diri untuk gak bisa tembus ke baris depan nah disini sebenarnya gue lupa untuk ngelepas mod dari Carl Crusoe yang dari Yamaha tes karena emang kemarin tuh gue pengennya tuh nge-recording untuk tesnya si Carl Crusoe itu modnya buatan dari si Fadul Rahman dan Jack Miller Crash di belakang wah nampaknya tinggungan terakhir lagi jadi momok yang suka melengarkan bagi pembalap disini jadi modnya belum aku lepas modnya si Carl Crusoe makanya nanti disini bakal ada untuk tampilan atau sedikit scene dari Carl Crusoe karena emang itu modnya lupa gue lepas jadi ya mohon aku lepas aja gitu kan oke sektor kedua awal ketiga buat yang bingung si Carl Crusoe ngantiin siapa jadi si Carl Crusoe ngantiin si Maverick Vinyalus jadi makanya kali ini Vinyalus lagi vakum sementara untuk gak balapan karena habis istirahat maksudnya dia masih sementara istirahat untuk bisa untuk persiapan nanti makanya si Carl Crusoe kembali tampil mengisi kursi kosong dari tim Yamaha waduh oke kali ini Franco Morbidiali masih di belakang sembari berusaha mendekati Surasep dimana kali ini kita cukup gak bisa untuk mendekatin Alec Grins sehingga lab ketiga tepatnya di awal mula menuju sektor keempat oke high speed karena menurun luar biasa Alec Grins tampil mendominasi demi mengalahkan Surasep disini dan juga meraih kemenangan pertamanya di MotoGP Jerman QF QF final sector menuju ke terakhir nampaknya kondisinya cukup awet jadi kita bisa untuk lebih nge-post lagi demi mengejar Alec Grins menerai post yang pertama oke ini dia selerasi saja mengejar Suzuki dengan cara mempercepatlah judith top speed serasa fastback luar biasa fastback luar biasa kita bertahai King Grins dan dapatnya hadati jangan sampai kita ngelebar karena kita gak boleh gegabah ini kita tolak nge-rem aja kemungkinan kita bakal ngelebar dan itu bakal membuat kita semakin jauh nih makin jauh ditinggal sama rival kita tapi bakal deket sama pembalap yang ada di belakang kita oke sektor kedua 0,3 dengan Grins sementara dengan Franco 1,5 detik cukup jauh tapi kita gak boleh terlalu lengah karena biasanya ya juga suka cardik untuk mengambil kesempatan disini lihat nih ini udah mulai rapat sama si Grins yang berarti kita udah bisa memiliki momentum untuk nanti mengejar di sektor keempat awal di track yang high speak on karena emang itu kita lebih memiliki momentum ketika udah di track lurus kalau ditinggalan cepat kayak gini maksudnya ditinggalan kayak gini itu bakal agak susah sih oke makin dekat dengan game lock 4 nampaknya Surrasep mulai berhasil overtaking Rins dekat di Rins disini semakin rapat membayang-bayangi Alec Rins dengan Ducati Desmo GP21 mengejar di high speak on menurun track lurus menurun kita overtaking Rins dari sini kembali mengejar kita langsung overtake kita block pass langsung dan akhirnya luar biasa lagi-lagi Rins kembali overtake kita kembali mempipi Surrasep dan Surrasep kembali mempipi si Rins disini luar biasa menuju tinggal terakhir kita langsung blocking serangan dari Rins yang ada di belakang dan akhirnya cukup masuk ke dalam tadi untungnya kita ada Franco Morbidelli di belakang Crash sayang sekali kembali berlangsung si Rins disini nampaknya di lab kelima Rins kembali mengejar block hit heartbreaking from Surrasep di entry gunner tinggal pertama lagi-lagi 3 insiden terjadi disini lagi-lagi Rins kembali dengan kita nampaknya Suzuki gak mau ngalah dia sangat tapi impress kita berlangsung kembali kita overtaking Rins dari si giri kembali yang menjadi sektor kedua awal dan nampaknya masih belum bisa rapat sekali pertahanan dari Alec Rins demi mempertahankan posisi pertama atas serangan dekat tim milik Asep Surrasep luar biasa wah emang sih kali ini kayaknya Suzuki bakal menjadi lawan berat kita untuk MotoGP Jerman ini aja kita jadi berusaha menifan cuman gak bisa karena emang kayaknya si Rins udah mulai cerdas tengah langit kita waduh nah namanya si Franco Morbide tadi yang sempet membayang-bayang kita hari ini dia malah gak bisa untuk ngejar karena tadi dia crash ketika udah di team nomor terakhir makanya pesaing kita digantikan oleh Johan Mir yang ada di posisi ketiga tapi kita juga gak boleh langan nih karena Johan Mir itu lagi bersengkos sama si Alec Rins karena mereka satu tim jadi kita gak boleh sampai ngebiarkan mereka berbual berbual dan akhirnya luar biasa dua timur lagi menuju lap kembali lagi Rins melawan kita penampilan paling impresif dari dua pembalap Suzuki dan juga Ducati demi perebutan posi bertama dan Johan Mir crash di belakang wow oh my god astaga wah parah ini udah mulai parah banget nih udah mulai gak beres untuk MotoGP lah siapa Dori crash apa yang terjadi astaga kayaknya hari ini wah parah banget cuy hari ini korbannya makin banyak nih gak cuma si Franco tapi ternyata Johan Mir dan juga Lorenzo Savador nih sayang banget padahal mereka lagi kuat-kuatnya dan aduh yaudahlah gak apa-apa tapi pasti kita bakal fokus aja mengejar Rins karena hari ini kita udah lagi fokus nih kita lagi on fire untuk berduel sama Alec Rins demi posisi pertama di sisa balapan MotoGP sasering tempatnya di tiga lap lagi luar biasa F6 tujuan ke-8 bakal kita manfaatkan agar bisa menang disini give focus give fighting di high speed gunner tikungan ke-7 ini dia masih mengejar Rins jangan sangat rapat sekali dengan kondisi cuat-cujuan sangat-sangat sangat lebat banget ini aja kita kalau kita tempat belakang si rival kita kayak kita tempat belakang sendiri Rins itu bakal mengakibatkan kita kurang enak memandang soalnya kita kecepatan sama curah hujan sekaligus kecepatan air dari motor yang ada di depan makanya hari ini kita agak jaga-gejar aja supaya lebih enak dan luasa ngeliat jalan yang di depan kita overtaking Rins daigri kita lampaui Suzuki kembali berduel side-by-side panel sektor Rins kita overtaking luar biasa kembali mengejar lagi Rins di belakang kita heart breaking di final corner tinggungan terakhir dan kemudian lagi langsung aja overtaking dari belakang mencoba skip 3 dan mengeval rosy crash di belakang the legend the doctor crash di belakang bagaimana kita ada mengejar kita ada mengejar dan kali ini rosy crash lagi kita overtaking Rins dari sekarang dan nabaknya di 2 lap lagi Alex Marcus crash what the hell man ini ngapain kok pada crash semua parah banget ini asli wah gak nyangka loh ini bisa terjadi isiden berturutur bakal si Valentino si crash 2 kali dan kita masih duel sama si Alex ini udah kacau banget udah kalang kabut semoga aja kita gak sampai kehilangan konsentrasi bisa mengejarin disini cukup disini cukup selain tadi bener aja kan kita udah mulai kehilangan kendali kita udah mulai kurang konsentrasi demi fokus mengejarnya yang positif pertama oke keep focus stay calm kita fokus mengejarin disini semoga jadi high speed karena kita bisa mengejar nih karena kita lagi masa on fire banget apalagi disini kalau disini kita udah lumayan awet banget kan jadi masih bisa untuk menang cuy masih ada kemungkinan untuk menang disini mengalahkan Suzuki dan Fabio Kotaro mengertikan Johan Bir yang sempet crash tadi dan gue gak bisa bilang ternyata Valet Rosi bisa crash 2 kali itu gimana caranya coba ada satu kemungkinan jadi si Valet Rosi crash kemudian dia bangkit lagi kemudian waktu dia mau nyeberang dia ditabrak lagi kayak waktu kita main historical waktu kita ngelawan si Cassie Stoner tepatnya DJ Mujelo itu kan dia si Cassie Stoner dia sempet crash terus buang lagi tapi akhirnya ditabrak sama si kini robot makanya itu terjadi yang ter crash 2 kali sekali nih menuju lap terakhir MotoGP Salser yang kita overtaking menuju entry goreng kita heartbreaking overtaking Rins dan malah kita tolak ngeram ya malah ngelebar ya kecelongan deh kan bener aja oke masih ada waktu lagi mengalahkan si Rins ini terakhirnya masih nampil kenat masih membayang-bayangi menempel ketat Alec Grins untuk MotoGP Jerman lap terakhir lap ke-8 dengan gap 0,2 kita masih bisa untuk menang mengalahkan Suzuki kita buktikan buat Ducati masih bisa menang meskipun ini bukan circuit yang paling cocok buat Ducati karena emang banyak tikungan beda banget sama Honda dan Yamaha Suzuki ini dia masih mengajari HSB gunner tikungan ke-7 semakin rapat 2 setor lagi bagi Ducati untuk menang disini kita lampaui Alec Grins di tikungan ke-8 dan akhirnya Suraset berhasil tembus posisi pertama luar biasa tinggal dikit lagi kita harus bertahan dari serangan Suzuki di belakang serta Fabio Gotaro ini dia ini dia di tikungan ke-11 menuju final sector menurun hati-hati jangan sampai crash kita tarik 2 stream dan tinggal 2 tikungan lagi ayo pasti bisa ini kita gak pernah menang disini ini bakal jadi rekor bagi Gorioris untuk menang di Shazering ini dia tinggal terakhir dan sedikit lagi kita bakal willy nih kita bakal willy ya supaya kita bisa makin memantapkan kemenangan GP Shazering dan akhirnya luar biasa willy sempurna dan juga kemenangan yang sempurna untuk MotoGP Shazering Jerman seri ke-8 untuk season ke-7 bersama Ducati milik Suraset luar biasa asli seneng banget cuy ini pertama kalinya gue menang Ducati buatnya untuk season ke-7 dengan tanpa ada maksudnya dengan perlawanan yang cukup kuat antara kita sama si Alecrim luar biasa banget sih nah hari ini yang crash siapa aja ya kayaknya oh my god banyak banget wah yang gila tinggal 15 pembalap jadi hari ini yang finish hanya ada 15 pembalap aja jadi yang crash ada 8 pembalap ya meskipun yang crash lebih dari itu tapi yang gak finish hanya ada gak hanya sih tapi udah banyak banget cuy asli gelap membalap gak bisa finish di MotoGP Jerman nah kita langsung aja ngecek point disini kira-kira apakah kita bakal bisa melampaui Miguel atau malah justru Rins tiba-tiba nongol di depan kita cek aja disini nah ternyata beneran aja kita berhasil menggeser Miguel dengan jarak hari ini 17 poin sementara hingga seri ke-8 tapi besok nih di seri ke-9 kira-kira bisa gak kita duel lagi atau malah justru kita harus tertempa musibah tapi semuanya nanti besok kita gak sampai ada kesejalan ya supaya kita bisa tetap terus bisa bersaing untuk mengalahkan Miguel dan juga semua pabrikan lainnya semua pembalap anggap menjadi juara dunia di musim ke-7 sebelum kita gabung sama April nanti di pengunjung akhir season ke-8 terbanyak yaitu MotoGP 20K sebelum kita menyeberang ke game MotoGP 21 jadi oke sama kalau gitu kita langsung ngejantuk mengakhiri video kali ini dan ini kemenangan paling spesial bagi Dukati bagi Gorioris menang di Sasari jadi bener-bener luar biasa banget sih jadi oke sama kalau gitu kita langsung ngejantuk akhir video kali ini dan kita bakal ketemu lagi di next video kalau gitu terima kasih dan oke bye ciao here we are for the podium ceremony it's a weekend where everyone gave their all but today these riders have shown that they had a little bit extra in the locker the crowd is going wild and finally they can enjoy this deserved moment of glory and finally we'll see you next time 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 Terima kasih sudah menonton!